Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat Ia menyembah dia dan berkata anakku perempuan baru saja meninggal Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang tua itu Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbah-jubahnya Karena katanya dalam hati asalku jama saja jubahnya aku akan sembuh Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata Teguhkanlah hatimu hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu Dan melihat peniup-peniup seruling serta orang-orang banyak yang ribut Berkatalah ia Pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Setelah orang banyak itu diusir Yesus masuk Dipegangnya tangan si anak Lalu bangkitlah anak itu Maka tersiarlah kabar tentang hal itu Keseluruh daerah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Nganusia dilengkapi oleh Tuhan dengan lima indera Atau panca indera Mungkin kita tahu indera ini apa saja ya Ada indera penglihatan Indera pendengaran Indera penciuman Indera pengecap dan terakhir indera apa Bukan indera bekti ya Indera Indera sentuhan dia Kalau ditanya Dari kelima panca indera ini Dari kelima indera ini Yang paling mendasar yang mana Yang paling mendasar yang mana Jawabannya adalah Indera sentuhan Kenapa? Karena indera ini Ada di seluruh tubuh kita Dari ujung kaki sampai ujung kepala Isinya adalah indera sentuhan Kalau dilihat juga Empat indera yang lain Itu juga berhubungan dengan sentuhan Untuk bisa melihat Mata perlu bersentuhan dengan cahaya Untuk bisa merasakan sesuatu Lidah kita atau mulut kita Kita perlu bersentuhan dengan unsur-unsur Kimia dalam makanan Untuk mendengarkan sesuatu Telinga kita harus bersentuhan dengan gelombang suara Untuk menghidup atau untuk mencium sesuatu Hidung kita perlu bersentuhan dengan unsur-unsur kimia di udara Jadi bagaimana unsur elemen sentuhan Ini yang paling dasar bagi kita manusia Dan ini Yesus mengerti hal ini Oleh karena itu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Itu menyembuhkan Dan membangkitkan orang-orang yang membutuhkan dia Pertama Yang anak yang wafat yang meninggal ini Dia bangkitkan dengan menyentuh tangannya Kemudian Untuk penyembuhan kepada seorang wanita yang mengalami pendarahan Yesus mengizinkan dirinya disentuh Jadi bagaimana sentuhan-sentuhan ini Menjadi sumber Menjadi sumber berkat dan kesembuhan Ya Yesus mengerti hal ini Karena Yesus tahu Sentuhan ini sangat penting dan mendasar Sentuhan dapat menghancurkan Tapi juga dapat membangun Kalau kita lihat Lebih dalam lagi Yang terjadi pada orang yang Wanita yang sakit Dan juga anak yang meninggal ini Situasinya sebenarnya lebih dalam lagi Karena dalam perjanjian lama Dalam masanya Yesus Ada sebuah kriteria yang disebut Hukum najis dan hukum tahir Mungkin pernah dengar ya Kalau makan sesuatu Itu bisa najis Kalau bersentuhan dengan sesuatu Itu bisa najis Ini kategori perjanjian lama sebenarnya Apa sebenarnya yang terjadi Kalau seseorang ini najis ya Kalau seorang najis Dalam perjanjian lama Atau dalam Jamannya Tuhan Yesus Maka orang tersebut tidak boleh Untuk mendekati tempat suci Tidak boleh masuk ke dalam Bait Allah atau sinagoga Dan beribadah Jadi kalau seorang itu najis Maka dia tidak bisa Untuk mendekati Tuhan Itu konsekuensi Kalau seseorang najis ya Najis itu contohnya Kalau makan makanan Seperti makan babi ya Perjanjian lama Seorang akan menjadi najis Namun selain hal itu Yang membuat seseorang najis adalah Kalau seseorang itu Mengalami bersentuhan Atau mengeluarkan darah Jadi kita bisa lihat Seorang wanita yang 12 tahun Mengalami pendarahan Itu dia akan menjadi najis Dan selama 12 tahun Dia tidak bisa beribadat Dia tidak bisa masuk ke dalam Tempat penyembahan Bayangkan rasa Jauh dari Tuhannya Dan kalau seseorang menyentuh dia Karena dia adalah najis Orang yang menyentuh Akan menjadi najis juga Begitu juga kalau ada seseorang Yang menyentuh jenazah Orang itu juga akan menjadi najis Tapi kita lihat ya Yesus tahu ini Yesus tahu kalau dia menyentuh jenazah Kalau dia disentuh sama orang Yang mengalami pendarahan Dia bisa menjadi najis Tapi Yesus tidak peduli Kenapa? Karena Yesus tahu Dengan pesentuhan kasihnya Yang tidak najis menjadi tahir Yang sakit menjadi sembuh Yang mati menjadi hidup Yesus tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kasih Hukum najis bahkan ditaklukkan Yesus Nah ini juga menjadi sebuah pesan yang berharga bagi kita Apakah kita sebagai makhluk yang berdasarkan sentuhan Ini menggunakan sentuhan kita untuk mengasihi Apakah kita menggunakan sentuhan kita untuk menyembuhkan Apakah kita menggunakan sentuhan kita untuk memberkati Sakramen itu dasarnya disini Kenapa sakramen itu selalu menggunakan benda-benda yang berhubungan dengan fisik Karena ini teologi sentuhan Bagaimana sentuhan harusnya membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Ekaristi Kita menerima roti dan anggur Saat dibaptis Kepala kita dibasahi dengan air Saat mengal Pengurapan orang sakit Kepala kita dan tangan kita diurapi dengan minyak Kalau sakramen pengakuan dosa apa yang kita alami Yang kita alami adalah kita mendengarkan kata-kata pengampunan Jadi bagaimana sentuhan yang mengenai panca indera kita Ini membawa lebih dekat lagi kepada Tuhan Dan ini tugas kita semua Kita menggunakan indera kita Menggunakan sentuhan kita Untuk membawa orang-orang di sekitar kita Lebih dekat lagi kepada Tuhan Jangan justru membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan Menajiskan Menyentuh dan menajiskan Tapi membawa orang lebih dekat lagi Mungkin salah satu praktek sederhana yang bisa kita lakukan Mungkin sebagai orang tua Dan ini juga saya belajar dari orang tua saya adalah dengan membuat berkat Bagi anak-anak kita Caranya ya dengan membuat tanda salib kecil Di atas kening atau di kepala anak-anak kita Sehingga mereka mau disentuh Dan mereka merasa dikasihi Dan mereka pun merasa bahwa mereka semakin dekat kepada Tuhan Sentuhan kasih Sentuhan berkat Sentuhan yang membawa kita Lebih dekat lagi kepada Tuhan Amin